Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lian D Entertainment Terima kasih buat teman-teman Yang tetap setia Nonton video aku Nah buat teman-teman yang baru ketemu video aku Jangan lupa ya tekan subscribe Kemudian tekan tombol loncengnya ya Nah hari ini Seperti yang kita lihat Aku mau mengolah ayam Dan apa itu Untuk daun apa Oke Buat yang penasaran jangan lupa Tetap tonton Step by stepnya ya Langkah pertama didihkan air secukupnya Nah disini aku pakai Ayam sebanyak 500 gram bagian dada ya Kemudian setelah mendidih Masukkan ayam Ke dalam Air yang sudah mendidih Nah Di semping itu tambahkan jahe Dan tambahkan setengah Sendok teh garam Masak sampai benar-benar matang Dan Jika ada buih-buih Yang kotor Itu dibuang saja Buat teman-teman yang gak mau Pakai kulit ayamnya Kulit ayamnya bisa dibuang terlebih dahulu ya Ini Sebenarnya aku udah buang Cuman mungkin ada beberapa sisa yang belum kebuang Seperti itu Nah Setelah bergelembung seperti ini Kemudian ada kotoran-kotoran seperti itu Kita buang aja ya Kenapa harus dibuang Buat teman-teman yang bertanya Karena piar air kaldunya itu jernih Kemudian kalau misalkan kita nantinya akan menggunakan Kaldu ayam itu Atau yang berkuah itu bisa jernih dan tidak ada Kotoran dari Sisa-sisa daging tersebut Seperti itu Daging sudah matang Kemudian matikan kompor Dan jangan lupa Kaldu nya tetap disisihkan ya bun Nah step selanjutnya adalah Kita harus suwir-suwir ayam Daging ayam tersebut Tipsnya adalah Suwir ayam ke arah memanjang Agar hasil suwiran ayamnya lebih panjang Nah suwir semuanya sampai dengan selesai Untuk 500 gram daging ayam tersebut ya bun Nah ayam suwir sudah siap Kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya Nah karena aku kebiasaan punya bumbu yang ada di dalam kulkas Dan itu adalah bumbu dasar merah Jadi aku hanya tambahkan bumbu yang terdiri dari 3 siung, cabai, rawit Kemudian sesuai selera ya bun Kemudian ada 1 buah tomat Dan kemudian disana sebelumnya aku tambahkan hencur Nah itu aku blender sebagai tambahannya Dan jangan lupa tambahkan kunyit juga jika mau Nah kita blender sampai dengan halus Terus bumbu tambahannya Sebagai dari tambahan dari bumbu dasar tadi Nah bumbu dasar tadi itu terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah Dan kemiri Nah buat teman-teman yang tidak ada bumbu dasar di kulkas Nanti aku kasih di description box ya Nah detailnya termasuk jumlah dan proporsinya Untuk 500 gram ayam tersebut Kemudian setelah bumbu halus Kita tumis yang namanya daun bawang Aku pakai 1 batang daun bawang Kita tumis Kemudian kita tambahkan bumbu dasar merah Yang biasa kita gunakan Yang ada di dalam kulkas Nah aku tambahkan sebanyak 4 sendok makan Kemudian aku tambahkan lembali Bumbu yang sudah aku tambahkan yang terdiri tadi Dari kencur Tomat, cabai, rawit Kemudian masak hingga matang Serta tambahkan daun jeruk Tidak bosan-bosannya Aku mengingatkan buat teman-teman Buat yang belum tahu Gimana sih cara ngeceknya Bumbu itu sudah masak apa belum Nah cara mengecek bumbu masak adalah Angkat bumbu yang sudah dimasak ke atas Kemudian ketika keluar gelembung-gelembung Atau mendidih Istilahnya itu mendidih bumbunya Nah berarti itu bumbu sudah matang Dan itu bumbu pasti akan terasa lebih enak Nah setelah bumbu matang Kemudian tambahkan suiran ayam yang sudah kita suir Kemudian aduk sampai rata Serta tambahkan Garam 1 sendok teh Kemudian tambahkan juga gula pasir 2 sendok teh Dan tambahkan juga Lada Nah disini Aku tambahkan airnya Aku ganti dengan kaldu ayam Tadi di video aku tambahkan 2 sendok makan Bumbu merah Karena apa? Tadi waktu pas awal Aku masih pakai 2 sendok makan Nah yaudah Tinggal dimasak Sampai beda-beda mendidih Dan bumbunya meresap Atau Bumbu Serta kaldonya ini Agak menyusut Seperti itu ya bun Buat teman-teman Yang mau pakai kaldu jamur Mau aku ditambahkan juga 1 sendok teh Nah sebenarnya Walaupun gak pakai kaldu jamur pun Sebenarnya garam dan gula Itu juga udah jadi Enak ya Dan itu sehat Tidak perlu lagi menambah Bahan-bahan yang lain Nah yang terakhir Ketika sudah hampir menyusut Kita tasukkan Daun kemangi Yang banyak ya bun Biar mantap rasanya Nah yaudah deh Masak Sampai Daun kemangi ini Agak layu ya bunda Nah sekian video tutorial untuk memasak ayam suwir kemangi Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Tekan tombol loncengnya Agar mendapatkan semua notifikasi Masakan yang aku buat Buat teman-teman Menjadi referensi masakan Sehari-hari di rumah ya Jangan lupa juga Like, comment, and share Ke semua media sosial Yang teman-teman punya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you bye-bye in the next video Bye-bye